Terima kasih. 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 nggak boleh kesini iya nggak nggak iya ya hapun ternyata pun ternyata karunya hawa tosnya nyanya hapun ternyata udah diam aja nulit ah iya ayo 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 diingetin ya ya sampurasun pas tadi aku juga baru mau ngomong di sini habis kamera tadi aku lagi lihat nah sampai sini aja dulu nih oke siapa itu bun nggak tahu yang 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 tadi di depan kayaknya dari depan ya bun yang ngikutin ya soalnya tadi waktu pas kalian jalan aku kan karena ngelihat si kamera jadikan aku bener-bener blank apa black ya total black karena cahaya dari depan mata jadi aku nggak bisa lihat sama sekali ya jadi waktu pas aku sempat balikin kamera ke bawah biar aku bisa lihat jalan terus aku lagi nengok gini wah udah nggak ada kamera aku baru mau ngomong ternyata mbak ngomong guys kalau bisa jangan ke tempat yang ada kamera ya Bunda udah langsung konteks sama itu ya jadi itu pas kesitu tiba-tiba kayak di benteng di benteng suka biasa manusia ya bang fat maksa gitu kan ngelangkah tiba-tiba jangan nggak boleh kesana tapi sebenarnya ya sifat manusia juga semakin nggak boleh biasanya penasaran tapi memang nggak ada kamera di sana ya Iya pas-pas banget nggak ada kamera dan mbak juga tadi pas banget seperti sekian detik aku mau ngasih tahu mbak udah ngasih tahu jangan ke sana karena nggak ada kamera yang dari sosok itu juga ngasih tahu jangan ke sana aku baru dapat ngeliat habis kameranya kita agak kesini dikit tapi memang pas arah ke situ ngelangkah kaki kanan aja udah agak sedikit mual mual ya Iya sebentar coba aku cek ini kita bisa nggak ya di sini ini agak sedikit chaos Oke ini agak sulit ada kamera ya guys ada gangguan koneksi sebentar nggak apa-apa tapi kalian lanjut aja jadi kalau misalnya ada apa-apa dikomunikasikan aja ya ya oke mbak mbak bisa denger suara saya aku nggak tanpa pakai HT bisa 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 jelas kita ya mbak ya thank you oh oke nah tadi ada satu pertanyaan aku adalah sosok yang tadi kalian lihat seperti wanita ada badannya satu satu terus dibelakang kepalanya ada kepala-kepalanya ada di sebelah mana tuh di sebelah di situ oke masukin disini Masno yang sensing tapi disini kan nggak boleh kesana ya udah ini mentoknya disini ya bentok disitu sebenarnya bisa kita dari sini kita ambil energinya bisa boleh bener ya ya biar ke mau coba kemenudinin nggak ya masuk lebih dalam pengen tahu soalnya dia cukup domina disini betul dan terbukti yang sosok perempuan-perempuan yang di depan yang yang ibu-ibu pakai ke triggered itu langsung-langsung masuk memperingati kita jadi baik ya ya iya Ya ibu ibu ini baik ngga ngasih tahu betul berarti energinya Iya berarti mungkin tidak baik dan apa julid itu julid itu zoling gitu suka ganggu kira-kira-kira MI itu mukanya marah ya mata澤nya gini matanya begini alisnya ketari kisya yang anehnya alisnya panjang gitu, sama ininya kayak lele tapi manusia bener gini, narik gini jadi bagaimana bismillah ya gak apa-apa, bunda disini bantu jadi karena kita kesana juga gak bisa jadi bukan kita juga berniat menantang ya, bermanfaat ya kita inginkan komunikasi mencari info, ada apa, segala macam betul, mudah-mudahan wajahnya pemarah tapi mudah-mudahan, kita bisa tahu isinya ya jadi maaf ya, Nuno tangannya ke sebelah sana ini bunda hanya batu, pekakan aja ya nanti Nuno bisa ngobrol dan jelaskan sebenarnya bisa ke disini Nuno langsung oke ya, astagfirullahaladzim kok suara batuknya suara, kayak udah nah itu bukan suara batuk manusia bukan dari mana tadi, disitu dari sini yuk bismillahirrohmanirrohim coba ya, coba ya ini saya di sebelah sini gak apa-apa ya Bang Fad ya eh, iya lagi itu suara lagi ya iya nah kalau itu ketok-ketok tapi kalau yang tadi gitu, ya itu ketok-ketok Assalamualaikum Yori Jurnal Gaib ini udah setengah loh, padahal mempengaruhi ih, kayak ada asep Bang Fad disini tadi tipis di badan Nuno disini tuh, kayak disini nih kayaknya di kamera dapet deh iya asepnya iya, karena ini mulai tuh ada masuk disini coba ya, setengah badannya apa-apa Nuno kalau Nuno pasti denger suara Bunda Bunda jagain Udah setengahnya banget tuh badannya udah gini Banyan siapa? Bang Fad, udah masuk Muntan dengan siapa? saya bicara mau apa kalian disini? kami tidak ingin mengganggu kami tidak ada niat apa-apa hanya ingin bersilaturahmi boleh tahu nama aku eh, nggak susah emang seperti ini banget gede banget ini tuh, gede banget punten dengan siapa ini? kayaknya cowok Bund cowok cowok akang, akang, aki-aki kayak bapak-bapak gede banget siapa? gede banget berat banget bang Fad, udah sakit apa lo? dia ngomong apa nggak? sesuatu jadi aduh, bentar Bunda ini memang berat nggak apa-apa nggak apa-apa masuk gede, tarik dulu nafasnya buang ke sana biar keluar dulu energi dia hmm tiga kali biar buang energi yang tadi nyempel wah ini keringet langsung basah juga jangan kan Nunu tadi tadi pas pada saat nggak tahu ya Bunda ke sini langsung setengah gelap bang Fad aku rasa kayak kita tadi lihat memang perempuan ngedeket perempuan dengan kepala yang banyak itu tapi pas pada saat masuk dia nge-flip muka terus laki-laki jadi cowok makanya suaranya kan iya makanya aku tadi sempat bingung kayak ini perempuan apa laki-laki karena kan pertamanya kan perempuan kan awalnya kan yang di belakangnya itu justru yang di belakangnya yang di belakangnya induknya yang berkumis itu yang kumisnya ini nah barusan yang masuk tuh langsung kepalanya induknya makanya segini tadi perut Nunu keras banget keras banget jadi yang masuk tuh induknya itu apa sih Bund kok bisa itu maksudnya manifestasi dari apa kok bisa bisa sampai aku tadi nggak tahu ya aku sempat-sempat kayak aku di belakangnya mereka aku bisa bilang mereka karena ada dua nih Bund jadi setelah tadi nggak tahu deh abis itu gue nggak tahu apa yang terjadi tadi sempat nanya mau ngapain kesini jadi sebenarnya gini setelah tadi ke kerabah energinya ketarik ke visual jadi yang Bunda lihat itu sebenarnya ini bisa dibilang sosoknya sosok yang biasa dipakai untuk tumba dan dia memakan energi-energi dari perempuan dari yang kecelakaan dari yang apa makanya dia makanya ada kepala-kepala itu jadi kekuatannya dari situ makin kuat makin kuat makin banyak kepala-kepala tersebut sebenarnya itu juga beda-beda ada yang tua ada yang muda rambutnya ada yang pendek ada yang panjang yes exactly persis jadi 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 bentar-bentar jadi kepala-kepala yang ada di belakang itu itu adalah korban-korban atau tumbal-tumbal betul tumbal-tumbal yang dia makan dan dimakan ya diikat ya iya dimakan dan nggak bisa lepas jadi terikat di dalam badannya dan biasanya kalau seperti Allah aman 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 kan Mas Nuk ngekaget aja cuman tadi pas pada kaget tapi ini berat banget badannya tadi sempet sempet pas di belakang entah nggak tau deh bunda bikin bikin protection atau apa tapi aku sempet ngerasa kayak aku kayak ngejauh dan keangkat gitu loh aku rasanya kayak nah tadi Nuh jadi waktu pas kan ngegeram gitu kan asep nggak tau ya aku nggak tau di kamera ini ada asep dari sini iya putih jelas banget tadi waktu pas bunda ngomong ada asep aku nggak tau diliat di kamera sini di bagian badan Mas Nunu tuh kayak aku entah itu iya betul ada putih gitu cuman kan ini kamera ini kan hijau warnanya cuman aku ngeliat kayak ada resonansi gitu kayak ini kayak asep tapi bukan kayak geser-geser kameranya yang keluar dari dada ya iya dari dada dari sini aku ngeliat soalnya sebenernya jadi pas ngucap itu berarti udah beberapa kali kejadian nggak langsung eh ada asep pertama ngeliat kayak asep ada energi tiga kali kalau nggak salah tadi betul ada energi masuk oke terus-terus-terus ditahikan lagi ditambah lagi energinya akhirnya dibukakan masuk asepnya tambah kuat yang terakhir Bang Fad ini asep gitu biar dinotis ke Bang Fad biar fokus gitu itu memang tadi memang Bunda memang buka window supaya mereka bisa aku bisa ngerasain energinya mereka ya betul betul dari sininya dibuka jendelanya disini cakra dari sini biasanya itu untuk keluar masuk bisa kita memasukkan sosok dari sini tapi aman kan nih Bunda insya Allah aman aman pasti kan udah Bunda ini lagi nggak tahu deh tadi tadi entah ada kejadian apa Bang Fad sama Bunda ngeliat asep setelah itu nggak tahu deh Bang Fad gimana tadi yang pasti badannya Nunu itu perutnya jadi keras terus tambah lama kayak tambah seperti itu pas-pas gitu aku tuh langsung ngelempar kamera ke bawah aku pikir takutnya Mas Nunu ngangkat kakinya cuman ya emang tadi aku ngerasanya kayak Mas Nunu itu kayak 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 Mbak Nganter ya bukan Mbak Nganter kayak porsi posisi badan si sosok itu tuh ngamut di Mas Nunu iya nah sepersekian detik Bunda ngomong ini badannya lebih besar ah pantes gede banget jadi sosok yang berkomis itu aku dapet kayak kumis lele kayak kumis lele bukan kumis bukan kumis ini Bund kayak kumisnya naga iya nah nah kayak kumis naga kesini nah itu sosoknya memang seperti itu jadi iya jadi ini terus terang Bang Fad selama penelusuran ini sosok yang paling aneh di sini ini baru pertama kali jadi dari mukanya kita mau menyimpulkan manusia nggak mau menyimpulkan naga bukan itu satu terus kedua yang di belakangnya tapi setelah tadi didalemi oh ternyata energi-energi yang dia dapet dia tuh memakan juga memakan makanya sosok yang di belakangnya itu macam-macam yang tua yang muda ada tapi rata-rata di umur 40-50 iya betul si sosok-sosok kepala-kepala yang jadi berderet disini tuh jadi kekunci sekarang sosoknya dimana balik lagi ke situ oh jadi sosok perempuan yang di depan tadi yang ngingetin kita itu beliau untuk si sosok ini tapi beliau juga waktu akhirnya masuk komunikasi juga bisa diajak komunikasi ya bisa maksudnya kan beliau juga tahu bahwa kita disini bukan untuk menantangin bukan untuk apa gitu kan betul karena sebenarnya mereka juga melihatnya atau menilainya pada rasa kita ketika hati kitanya tidak ada niat menantang mereka pun biasanya akan baik-baik iya tidak semuanya tiba-tiba seperti ini meskipun macam-macam sama halnya dengan sifat dan sikap manusia memang sih kita merasakan mereka membawa energi yang besar cuman gak negatif gitu ya iya akhirnya mereka tone down karena tahu niat kita mungkin ya bun betul dari awal kita selalu bilang kita tidak niat untuk mengganggu apalagi menantang tapi kita ingin berkomunikasi dan makanya beliau sempat nanya kan mau apa kalian tapi belum tadi sempat ada nanya iya suaranya juga tadi dari keluar dari mulut mas Nunu iya itu tunggu bunda ini menarik nih mau afirmasi juga tadi kan awalnya kan yang mendekati itu perempuan ya perempuan dengan kepala-kepala kok tiba-tiba pada saat mulai masuk itu nge-switch jadi jadi yang laki-laki karena itu induknya yang bunda bilang induknya yang memakan tumbal perempuan-perempuan-perempuan itu ini 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 yang masuk ke Nunu itu ini yang berkumis yang berkumis naga itu nah disini kan kepala-kepalanya perempuan tapi dari awal sebenernya Nunu udah ngeliatnya kan yang perempuan kalau bunda kan pokoknya narik sosok aja itu tuh oke paham-paham akhirnya yang masuknya tetep karena perempuan itu tidak akan bisa berkomunikasi karena mereka hanya tumbalnya iya 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 mungkin kayak keliatan apa gitu mungkin kayak keliatan apa itu ini baru ya aku sih kayak ngeliatnya ini perempuan tapi bawahnya tuh bukan ular bukan naga tapi kayak belut belut sama seperti cubatin belut ini berlut raksasa mbak itu Iyuh, belut raksasa. Kayak makhluk-makhluk kuno gitu lho mbak, saya curiga kayak makhluk-makhluk prasejarah seperti itu, tapi coba nanti kita. Soalnya disininya tuh ada, aku ngeliat ada warna kayak batu. Batu. Beli lagi, ininya gede banget. Belut kan beli ya, ini kayak ada slime-nya gitu soalnya. Iya ini lendir-lendir gimana gitu, bau aroma-aroma khas, aroma lumpur kalau saya cium. Ini ngajak ya mbak? Ngajak? Iya nanti. Jadi ketika ini ada yang pengen diajak terus dibawa ke dalam danau. Ini waspada ya semuanya juga ya. Di belakangnya sih banyak berdiri ya Mas Deh. Jadi nggak hanya satu, ini ada seperti, bukan pasukan ya mungkin emang. Koloni. Koloninya. Neri ya? Hah? Neri. Ada pakai ini, agemannya ada ini yang Mas Deh. Kerat. Iya. Gelang-gelangan. Iya. Tapi yang mbak rasain secara energi ini panas atau dingin atau gimana? Dia, kalau ke aku netral. Iya. Tapi sebenarnya, sosok ini bisa berubah tergantung dengan siapa yang ada di depannya. Oh oke oke. Jadi misalnya ada orang yang mungkin punya niat, itu dia bisa kasih cuma jebakan untuk si orang ini. Jadi ini energinya tergantung siapa yang ada di depannya dia. Jadi, tadi aku sempat ngelihat di tubuhnya si Induk ini. Iya. Jadi kayak ada tali, terus ada kelilingannya. Iya. Bukan tali, kalung. Kalung. Ada kelilingannya. Kayak tambang. Ada kelilingannya. Bener ya? Betul. Ini kalau dilihat tuh, dibilang manusia bukan manusia, dibilang naga bukan naga. Bukan naga. Tapi dia punya kaki ya? Ya Allah. Kakinya? Kakinya kayak gitu. Kakinya aneh. Iya. Bukan kaki, bukan kaki kayak kita. Bukan. Gini bukan posisi ya. Ini paha. Iya. Ada begini dulu terus gitu. Iya, yang kita bahas gini nih. Iya kan ini paha. Terus kakinya tuh gini dulu. Iya. Kayak bentuk gini nih. Gini. Gimana aja naga sebenernya seperti itu. Iya kayak naga. Betul. Nah. Tuh. Kita udah. Gitu. Udah kayak. Dibahas makin dibahas. Ini panas banget rasanya. Padahal kita di order loh. Iya. Tapi lebih-lebih lagi pas tadi Nuno sosoknya mendekat dan ngedaplok disini. Bunda kan ngelihat banget tuh di depan. Kayak terintimidasi banget. Yang ini badannya udah masuk. Tapi di belakang Nuno kan Bunda harus. Ini perempuan-perempuan melotot semua gitu kan. Iya. Halo Akbar. Nah ini mohon maaf untuk afirmasi ya. Please kayak kalung Bunda. Jadi kayak gini. Iya. Kaliningan ya. Kayak ujung bel gitu. Gini nih. Nah kalau kakinya ini kayak kaki naga gitu. Bang Fad seperti yang Bang Fad lihat. Jadi ke bawah. Iya tapi dia berdiri dua kaki. Betul. Iya. Tapi gini nih. Gini ya kalau diiniin. Panjang tapi gini. Nah. Iya. Ah ini bener-bener. Ini baru pertama kali ya. Karena kalau aku kan ada tuh. Aku nonton beberapa kartun yang karakternya seperti ini. Jadi kayak manusia naga gitu loh. Iya. Gitu. Cuman memang kakinya nggak kaki manusia banget gitu. Iya. Kakinya kayak kaki naga ada. Begitunya dulu. Tapi pahanya kayak pahah manusia. Iya. Sampai badan. Nah di bagian dadanya. Gak tau ya bener apa enggak. Bagian dadanya tuh udah mulai kulitnya. Kulit kayak naga gitu. Iya. Iya betul. Seperti itu. Dan disininya kayak tambang itu kayak semacam dia tuh senjatanya. Oke. Nah. Jadi memanggil anak buahnya. Tambang itu adalah kalung. Cuman karena badannya besar Mas Nuh. Jadi tali-talinya itu tuh. Apa? Detailnya itu. Kelihatan seperti tambang. Padahal kan. Kalau misalnya kita kalung aja. Kalau kita per zoom. Itu juga sebenernya kayak tambang. Ada ulirnya gitu kan. Ada teksturnya. Ada teksturnya. Mudah simpel. Tambang gitu Nuh. Iya. Bener-bener kayak tambang. Tapi semua tali kan juga bentuknya begitu-begitu. Jadi tali yang besar. Bulet gitu ya. Itu tuh kan. Untuk gabungan dari beberapa tali gitu. Iya. Jelas juga Bang Fad liatnya. Keren Bang Fad. Mantap. Dapet Bang Fad. Nanya. Aku nanya tadi. Nanya tapi kan tepat. Iya. Jadi kebingungan kita juga kan jadinya. Kok begini kok begini. Akhirnya kan jadi terpecah kan. Iya. Kita ngobrol bertiga. Oh iya. Oh iya. Jadi visualnya jelas. Satu lagi nih Bunda. Tadi Bunda bilang. Makan atau ngikat sosok-sosok yang. Ada. Perempuan itu makan yang dibuka. Apakah dari daerah sini. Atau gimana. Kalau Bunda lihat sih ada beberapa yang dari daerah sini. Dari energinya. Dari aromanya. Tapi ini juga sebenarnya ada yang dari luar. Ada yang bawaan. Betul. Ada yang dari luar. Boleh ngisir dikit ke sini bentar gak guys. Iya. Soalnya lampu ini agak ganggu di kamera. Oke. Maju ke sana. Ke mana ke sini ya. Iya. Emang ini teritorinya ya Bunda. Iya. Oke. Ini bener-bener. Jujur aja ini Bunda baru sih. Lihat kayak gini. Sama Bunda. Lihat naga. Maksudnya ya udah naga. Ketika dulu dimana dimana. Oh. Sering. Tapi kalau ini mau bilang naga kok manusia atasnya. Bukan manusia. Udah gitu ya. Manusia. Tapi. Kalau secara energi. Walaupun galak banget ya. Energinya. Tapi setelah gak tadi ngobrol. Dia tidak terlalu mengintimidasi kita gak sih ya. Betul. Kayak. Mungkin awalnya memang. Kesel. Beliau disegani dan. Betul. Ya namanya juga naga biasanya kan. Penjaga ya. Iya. Sosok itu kan. Sosok penjaga. Dan sosok. Ibaratnya gak tau ya. Di CEO itu kan. Iya. Penjaga. Terus pengawal. Terus berkarisma. Gitu kan. Nah mungkin ini kan sudah ya itu. Pergabungan-pergabungan. Karena namanya menjaga. Pasti ada yang mengganggu dimakan. Ada yang mengganggu dimakan. Dan itu menjadi. Betul. Gitu. Karena udah sepuh banget. Karena kalau naga yang berkumis simbolnya biasanya. Ya memang udah sepuh. Oke. Jadi udah lebih kuat. Oke. Dari simbolnya kan sebut simbol kekuatan. Jadi bisa kita bilang tugasnya ini. Dia ini penjaga bun. Atau gimana? Betul. Ini penjaga bisa memang. Penjaga itu biasanya naga itu kan ada berasal dari lautan. Ada berasal dari gunung. Dari gunung. Nah. Yang belum kita ketahui itu. Apakah ini naga yang dari gunung atau dari lautan yang dibawa kesini. Atau memang karena tempat ini kosong terus. Akhirnya bisa. Ditempatkan disini. Paham. Paham. Warnanya kelihatan ngga loh. Si sisiknya itu yang di bagian dada. Sampai. Dada sampai ke bahu. Agak ke tangan dikit kan sih. Sisiknya itu agak ijo. Mudah banget. Betul. Iya lagi mudah. Iya. Ijo stabilo ya. Ijo stabilo. Bening gitu sih. Bening. Nyala gitu. Ijo stabilo. Terus disini ada agak sedikit warna kulit. Atau kuning gitu. Betul. Baru aku bilang. Disininya sisiknya ijo menyala. Disininya kuning. Disininya ada kuning. Dan di pumbung juga disini kuning nih. Disini kuning. Iya. Baru disini cewek-cewek-ceweknya gitu. Kepala-kepala gitu. Betul. Bisa digambarin. Iya. Izin ya Bunneh nanti aku gambar ya. Ayo. Boleh dong. Unten. Iya. Iya. Penasaran ya Bang Kad. Enggak maksudnya kayak. Dia setelah tadi ngobrol tuh. Enggak yang gimana-gimana tapi kayak. Iya. Sekarang kayak udah netral aja gitu. Tapi dia tetep kayak merhatiin kita. Ya. Betul. Dia disini bukan sih? Yes. Betul lah. Betul. Ngeliatin ke bawah ya? Iya. Muntun. Sosok astralnya juga ada Mas D. Ada sosok. Ada. Aku sih. Di. Dia berdirinya di bagian sini agak mundur. Mungkin segen ya. Sama yang lain. Ini. Maksudnya sih ke lost soul. Gak tau Mas D. Apakah liat juga. Aku ngeliat dua perempuan. Yang satu dewasa. Yang satu lagi. Mungkin usia. 8-9 tahun gitu. Nah. Anaknya nih pake. Cuman pake. Kayak kaos dalem putih gitu. Terus. Lananya ya kancut aja gitu loh Mas. Nah ibunya. Pake baju lengkap tapi kayak. Ada robek-robek gitu. Aku gak tau deh. Ntar masih kalo liat juga kasih tau aku ya. Di sini. Badannya basah. Kuyub gak? Basah. Yang. Pernah kita bicarakan itu mbak. Ada. Ada. Anak kecil basah kuyub itu. Waktu. Mbak Sarah kasih saya gambar itu. Masih ini tempatnya gimana. Coba mbak saya rasakan. Ini ada anak kecil basah. Emang iya? Iya. Anak kecil tapi basah kuyub. Ini sih. Ini ya. Rambutnya tuh kayak. Gitu emang. Saya kok. Apa ya. Saya kok ngerasanya. Ya maaf. Maaf ya. Meninggal tenggelam. Dua-duanya? Atau? Saya merasakan satu. Satunya. Saya mau merasakan. Sepertinya. Menjauh. Seperti itu. Mungkin lebih ke mbak Sarah yang ini. Aku coba ini ya. Oh ya. Eee. baik modalitmen. Let's go. Balada. 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 Baiklah. Baiklah. Ini meninggalnya terpisah. Aku mencoba, aku mencoba, aku mencoba minta tolong sama banyak orang, tapi gak ada yang mau percaya. Semua orang bilang, aku gila katanya, aku gila. Aku hanya ingin anakku kembali. Aku tahu, aku tahu anakku, aku tahu yang terjadi sama anakku ini karena ulah orang lain. Lucu ya mas, kan aku lihat mereka bersandingan gini, digandeng. Tapi anaknya ini yang emang udah pasti sih kayak habiskan nafas karena penggelam gitu. Nah ibunya gak basah sama sekali, tapi aku lihat banyak luka di badannya. Lukanya tuh kayak di setiap robekan bajunya tuh kayak lecet, sama kayak biru-biru dipukulin. Ada bapaknya gak? Kalau menurut Mas D ada hubungannya sama air ini atau enggak? Atau emang beda tempat? Tetap ada hubungannya sama air. Cuman air yang ini di timeline yang berbeda mungkin tidak di sini mbak. Jadi mungkin lebih luas atau ya seperti itu. Bukan kolam renang sih ini. Ini kali atau ya? Soalnya airnya, kayaknya soalnya airnya itu ngalir ya? Bukan air yang di luar. Gak ada ya monitor? Iya Bang Fad, masuk. Ini kita udah dapet pick up satu sosok sesepuh. Menjaga. Lama ada satu sosok juga yang tadi ini. Nah ini kayaknya energinya Mas Deno lagi agak habis dikit. Ini gimana nih kita? Mbak mau kesini atau kita kesana dulu? Atau kita mau cari tempat lain lagi? Oke, kita regroup disini dulu. Kesini? Oke. Kita regroup guys. Oh ini nih, maaf. Ini nih maaf ya. Iya ini bu. Ini nih lebih sini. Iya. 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 Oke, kita regroup. Iya. 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 Udah gak gemeteran banget ya Ada anget gak tadi disini Panas malah Kirain anget doang Udah Aku sambil bukain jalan, aku di belakang ambil shot dari kalian Masa itu ada center? Ada Oke Kalau capek gitu gini aja Nah gitu pernapasannya Jadi nanti pelong Karena kadang mandek-mandek Nah gitu Pelan Ntar langsung seger lagi Jadi kalau udah sering kayak gini, jadi nanti kita makin kuat badannya Iya Udah gak gemeteran banget tadi Gemateran banget Itu suaranya tadi gue Gede banget Gede banget Gede banget Salah jalan ya Gapapa deh lurusin lanjutin lanjutin Kita turun tangga aja Makanya kok berasa jauh Makanya kok berasa jauh Jadi kalau wadahnya belum kuat, sosoknya gede Iya Wajar aja Udah emang gede banget sih Kalau bunda aja pasti gede banget Berat banget Ya Ters gimana nanti Gede banget Gede banget Takkan Terus gimana nanti Gak emang bunda buka window Jadi Pas pada saat tadi di Spot sana Nanti gue ngerasa kayak ini ada satu sosok Perempuan dulu nih perempuan Tapi kok dibelakang banyak kepala-kepala gitu tapi hanya kepala to ya, yang depan dominan perempuan gitu, yang munduk gitu. Terus ada kumisnya tapi ya? Terus tiba-tiba kayak ngeliat kayak ada kumisnya, ini perempuan apa laki sih gitu. Terus di depannya sebelum kita masuk pun juga Buddha juga sempat sensing, nuru juga ada perempuan pakai kemben, memang kayak residual ya, tapi manusia biasa gitu. Nah pas pada saat kita mulai memasuk kesana, beliau ini ke Bunda. Kompak banget tadi ya Nyai bilang jangan kesitu, nggak ada kamera. Bang Fad jangan, ini ada yang masuk. Aku baru menarik, jadi bentrok kita suara karena bareng ya. Karena aku nggak bisa ngeliat karena si cahaya itu kan ke mata banget kan, jadi yang di luar dari layar itu semuanya makin gelap kan. Jadi pas lagi jalan, aku balik kameranya biar aku bisa dapat bocoran cahaya itu. Pas aku lagi gini, aku lagi mau balikin kayak gini, aku lagi nengok, Mbak ngomong jangan kesitu, aku juga mau bilang kayaknya kita harus jangan disini deh, karena kamera udah nggak ada disitu. Pas Mbak juga ngok-ngok, jangan kesitu udah nggak ada kamera, tiba-tiba Bunda komunikasi sama sosok. Itu sosok leluhur ya Bunda? Iya, leluhur yang disini. Soalnya dari awal masuk ada beberapa sosok yaitu kembenan, pake kemben ke ibu-ibu gitu. Terus tiba-tiba bener-bener masuk ngasih tau bahwa jangan kesini, kayaknya mungkin itu lokasi yang bukan mungkin ya, memang itu adalah lokasi yang sosok awalnya sih bingung, kita mau bilang naga kan nggak naga. Dia bilang jahat nggak tau juga, tapi memang itu sosok dominan ya jatuhnya ya. Karena mungkin kayak ditakutin atau disekanin kayak jangan-jangan Depa nanti, takutnya kenapa-napa gitu, jadi kita di-warning gitu. Iya, iya. Tapi pas ini terlanjur nanggung karena Mas Muno sama Bunda nge-pick up ke sosok itu terus, awalnya kita ngeliatnya cewek, eh bukan kita, kalian ngeliatnya cewek gitu. Oke, liat Bang Fan tadi sama. Lu ngeliatnya cewek gitu, pas masuk. Kalian. Pas masuk, terus suaranya besar, badan Nuno kayak tambah ini ya, kayak kayak jing-jit banget. Aku tadi langsung ngambil gambar, ini Nuno kenapa jadi rasanya kerasa besar banget ya. Aku ngeliat tangan, ngeliat kaki masih aman, tapi aku ngerasa Nuno tuh kayak besar banget gitu. Awalnya asep dulu. Nah, eh siapa Mas Depo? Coba deh cek, gue nggak tahu itu apakah tabrakan sama lampu yang di belakang, jadi menimbulkan efek kayak berasep apa gimana. Tapi gue tadi beneran di layar itu ngeliat kayak ada asep ke dada Wisnu 3 kali. Yang terakhir makin tebel. Baru bilang Bang Fad, liat badannya Nuno berasep gitu kan. Terus abis itu baru masuk ya Bang Fad ya. Iya, abis itu tiba-tiba. Ini udah berat banget ya. Ngomong apa tadi? Kalian mau ngapain? Oh, kalian mau ngapain? Nah, tadi gue sempet browsing kayak manusia naga. Gue tuh kan baca One Piece ya. Tapi pas gue liat Kaido nggak kayak gini, nggak kayak gini. Yunko gitu. Kaido kan kayak gini, Kaido. Nah, tapi kakinya nggak kayak gini. Dan dia itu, ini udah versi kerennya aja. Makanya tadi Bunda sama Mas Nuno agak aneh tuh karena badannya memang besar. Tapi nggak usah lebar itu ya. Besar. Bentuknya kayak V gitu, berotot. Terus disininya tuh kayak sisik naga sampai kesini. Terus disini dikit. Nah, kakinya agak aneh sih. Abis dari kesininya, torsonya itu. Badan manusia sama paha. Nah, tapi kakinya yang dari sini ke sini. Begini. Kayak gitu. Nah, yang bingung lagi di belakangnya kepala perempuan banyak. Itu kan tadi belum ketahuan. Aku nggak liat sih kalau itu yang itu. Iya. Tapi udah kayak gitu ternyata itu ya memang sosok-sosok yang dimakan lah. Gitu. Sosok-sosok perempuanya simbolik. Maksudnya kayak gambaran yang diberikan. Kalau disini kita ngeliatnya juga sosoknya baru pertama ya. Kita ngeliat gini ya Mas Daya. Dari danau. 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 Iya di bawah ada danau. Di situ ya. Nanti kita akan cek. Maksudnya kita akan kesana. Jadi perempuan gitu. Tadi sempat memberikan sesuatu. Aku baru pertama kali ngeliat. Biasanya kan bawahnya kalau nggak ular naga gitu ya. Ini belut. Oh. Unagi. Iya unagi. Unagi iya. Kayak gitu. Tadi yang non sewu disana itu berlendir nggak? Ada lendir-lendirnya nggak? Ada lendirnya nggak Bun? Kayanya. Bukan lendir. Sisik ya. Sisik. Tadi juga sempat kita bahas juga. Tadi sempat error ya ini CCTV ya? Iya. Makanya sekarang nggak ada gambar nih? Nggak udah. Oh udah. Tadi sih ngeliatnya warnanya hijau dan kuning ya. Ijo kuning ya. Tapi kuningnya dikit. Dikit doang. Kalau ini hitam ya. Hitam. Hitam ke abu-abuan. Ini sempat dibahas juga. Ini naga dari. Tapi abunya abu nyala nggak? Bukan abu doff gitu. Abu bening gitu. Iya. Iya. Kayak ini. Maaf om. Kayak belut sama kulit-kulit ikan lili. Iya. Bener. Tapi gede. Jadi kayak pas liat kayak. Gimana sih ikan gue gede sama belut ya? Ini belutnya gede gitu. Berarti emang. Disini emang tadi bilang disana. Bang Fad selama penelusuran mau dimanapun. Baru ini yang sosok paling bingung gitu kok. Kayak gini. Iya. Sama ini juga. Sama Bunda. Disini kita tadi juga merasakan entitas-entitas yang bentuknya itu nggak wacar. Dan ini tua banget. Ini boleh disimpul. Tapi kayaknya enggak deh. Aku rasa tidak bisa langsung disimpulkan mereka golongan siluman deh. Enggak. Jadi aku ngerasa kayaknya bukan siluman deh. Bukan. Opsi pertama bisa mungkin. Iya. Karena udah paling lazim. Yang bentuknya stanky-stanky. Bukan. Kita kan taunya sebutannya cuma itu doang. Kalau kita nggak tahu ada sebutan lain. Itu dia tuh. Ini emang menemukan lagi spesies baru. Bukan spesies baru. Spesies tua yang... Oh ternyata ada gitu. Itu jelas banget. Kalau di manusia itu purba kan. Nah kalau ini gaibnya... Purba. Barusan tadi kita bahas tentang apa ya? Makhluk-makhluk prasejarah di sini. Purba gitu. Iya. Gaibnya pun purba gitu ya. Bisa nggak? Bisa lah. Bisa lah. Bisa-bisa ya. Bisa lah. Salam dulu dong kita. Salam dulu. Salam. Purba apa nih proklo Batak? Salam proklo Batak. Gitu. Purba ya. Oke yaudah kalau gitu udah beles ya syuting. Belum. Oke sekarang penelpoan pertama silahkan. IJAY. Ada apa lo? Kuis kan? Oh ada. Kita pake-pake adu ya? Gak. Ini mereka kok pada tepuk tangan nih. Nggak dikasih nasi kotak nih sama kita nih. Kan dong. Wah rame ya. Lucu sekali ini mereka nih. Oke. Kita mau ke kolam dulu ya IJAY. Dari depan aja masuk. Dari depan masuk. Ini makanya jadi bingung. Gaib berubah ini ya? Ada. Aduh lama banget ini mereka. Laman-laman prasejarah. Jadi kita nggak kenal ini tuh apa hewannya. Mungkin dulu tuh ada. Primordial. Mungkin ya kita bisa bilang ya. Primordial apaan tuh? Semacam itu. Primordial tuh yang udah. Yang big yang udah dari lampau. Oh. Primordial big ancient. Ancient creature. Itu megang apa? Enggak. Biar Bunda lihat tadi. Ini yang di. Yang di pegang. Lihat aja. Ini ancient. Aneh kan? Ini mah beda lagi. Ya ini yang dari. Ini apa yang blood tadi? Iya. Oh mbak pegang. Iya iya. Apa namanya? Bukan kayak apa? Bukan yang ini. Apa sih kita bilangnya? Kayak mata tomba Trisula atau apa? Kalau yang tiga itu Trisula. Nah kalau Trisula kan tiga. Nah kalau ini justru kalau purba kayaknya ini ada. Nih ini tiga. Ini ada lagi kesini. Emang zaman dulu tuh seperti itu. Hmm. Zaman dulu tuh. Jadi zaman sebelum raja-raja-raja. Ya purba. Hmm. Tapi. Tapi kayak batu loh. Iya. Iya makanya gua bilang. Cocok. Bukan pusaka yang kita tahu. Iya. Ini full batu. Batu. Tapi ada bentuknya gitu. Bentuknya ngebentuk gitu. Iya. Tapi batu. Iya. Tapi kalau lihat sekilas kayak bentuk kerang. Kayak. Iya. Kayak yang di laut itu. Iya. Iya. Yang gitu-gitu bentuk-bentuk gitu. Karang. Nah itu karang. Bukan karang. Coba sekali lagi Mbak Sarah sama Bunda di ini. Eh. Menurut Bunda ini ada unsur. Ini kan kuno ya. Hmm. Zaman dulu banget. Ada unsur teknologinya nggak? Oh. Ini. Ini. Ini ada unsur air sama api. Ada unsur air sama apinya. Jadi kalau ini berpengaruh teknologinya pada sinyal-sinyal sebenarnya. Ini berpengaruhnya pada sinyal-sinyal kencang. Berkoneksi. Ini kalau misalnya tahu nih. Jadi berpengaruhnya air sama apinya. Jadi bisa kencang. Jadi jaman dulu nih. Kayak iPad sebenarnya. Jadi kalau misalnya tahu nih cara pakenya. Dia bisa kebuka lagi. Jadi ada pencetannya gitu. Ntar dia bisa jadi apa gitu. Makanya kan bentuknya gini. Disini ada lagi gini. Jadi bisa kayak. Iya kayak apa. Karang ya. Yang suka ada tumpuk-tumpuk gitu. Terumbu-terumbu. Terumbu. Nah kayak gitu. Itu di tengah-tengah itu ada batunya lagi nggak sih? Ada batunya. Batu. Sampean pancen ngeten. Ih jorok banget. Ngeten. Ngeten. Gak usah ini. Ini aja terus. Belajar untuk. Coba tidak dijawab. Tapi kayak. Oh iya gitu. Terus sekali aja. Karena tadi juga. Jangan bilang gue nanya. Iya. Jelas banget tadi. Jelas banget tadi. Kita lagi bingung aja. Bang Fad jadi bantu pecahin juga. Bun itu bukan tambang. Itu kalung iyi. Tapi bentuknya kata tambang. Pasti dia bilang. Iya. Nanya katanya. Hei. Kan malu bertanya. Sesap di hutan ya. Emang ya dari tadi. Bunda sama Nuno kan. Karena berdiri disitu. Dia hanya lagi ngeliat kesini. Liat kesini ya. Udah bener lagi. Mantap. Warnanya hijau. Iya hijau. Tadi sempat kita bahas juga. Batunya itu ke batu sebenarnya. Ijo juga. Iya. Ijo juga gelap gitu. Ini juga. Aku nggak liat itu. Cuman aku ngeliat ada shining batu. Iya. Warahnya apa? Nggak keliatan. Tadi sih aku ngeliatnya masih warna hitam. Masih gelap tadi ngeliatnya. Nggak keliatan. Ada beberapa warna batunya. Kamu satu. Tadi Bang Faddy bilang di tengahnya ada batunya nggak sih? Tidak. Berarti ya batu di tengah aja. Itu warnanya apa? Iya. Belum. Nggak tahu ya. Gelap. Tapi shining. Iya. Bener. Kurba di sini. Jadi kayak ini-ininya juga kurba. Tapi teknologinya pada waktu itu. Canggih ya. Lebih maju dari sekarang. Kemungkinan. Betul. Karena yang setiap tempat-tempat prasejarah juga sebenarnya. Setiap tempat itu udah. Beliau-beliau itu udah lebih pinter dari kita. Tapi kayaknya. Nggak tahu ya. Aku kayak ada teknologi. Kayak ini. Aku ngerasanya tadi. Kalau ngeliat itu. Aku terkoneksi sama yang dulu aku pernah lihat di Palu. Sulawesi. Agak mirip. Lekukan-lekukannya. Kayak ada futuristiknya juga. Cuman ini kayak campuran dari budaya-budaya Nusantara. Boleh nggak? Ada yang digambarin. Iya nanti akan digambarin. Iya nanti akan digambarin. Sudah di. Terus. Udah gitu. Nggak tahu. Kayak aku keinget. Ada. Piramid. Di. Itu loh. Yang di Gunung Padang. Gunung Padang. Ya Gunung Padang. Terus. Di. Suku Maya. Di South America. Mereka. Kayak. Apa ya. Kayak. Ngeling. Tahu nggak. Ancient alien. Jadinya. Tapi. Ehm. Sebenernya. Akan muncul dari zaman kerajaan. Dan berapa? Ya tahun ini. Lah gimana? Gimana? Akan? Jadi bukan akan sebenarnya dari Desember. Tapi ini untuk yang percaya-percaya aja ya. Dan kita untuk yang bener-bener ini. Jadi di tahun ini tuh setelah 500 tahun itu. Jadi Raja-Raja Nusantara pun kan semuanya turun. Setelah Raja-Raja Nusantara disitu juga akan kebuka. Semua yang terkubur secara nyata. Yang bisa dilihat. Yang tidak akan keluar. Oh ini udah masuk. Oh pantesan. Udah masuk. 2020 500 tahun itu. Mulai masuknya dari 2020-2021. Udah mulai-mulai tahun ini. Jadi ya udah semuanya. Akan kebuka. Mau yang nyata. Misal piramid-piramid yang terkubur. Candi-candi yang terkubur itu akan kebuka. Termasuk ya kita menelusuri juga ternyata. Padahal kita nggak ada dalam ini. Ya udah aja. Pokoknya ya ini untuk yang mau belajar. Yang mau terbuka. Kalau misalnya memang memperhatikan fenomena alam juga yang terakhir-terakhir ini. Terus kepekaannya kalian kalau misalnya tiba-tiba meningkat. Dan ada beberapa laporan juga yang ngalamin. Aku bilangnya mini kuantum lip. Jadi kayak dia hilang dua hari. Nggak taunya dia skip tuh. Skip hari. Terus ada juga. Aku ngalamin juga. Lagi chat. Terus belum kechat udah kebaca. Sebenernya itu teknologi dari dulu itu sudah mulai berpengaruh. Kayaknya ada hubungannya sama yang terjadi sekarang. Nggak bisa diceritain disini. Betul. Tapi ya mungkin kenapa. Kan tadi aku bilang Mas D. Ini kayak seperti sudah lama tertidur. Baru keluar. Nah ini ingin menyampaikan pesan. Tapi nanti kita clock dulu. Kalau misalnya memang ada pesan nanti mungkin melalui Bunda. Aku atau Mas D. Atau Wisnu. Atau Bang Fadi. Atau Bang Fadi. Kita dari depan dulu ya Ip ya. Oke. 3 6 4 4 4 6 7 6 8 5 Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Dian, Pak. Bapak disini sebagai apa nih, Pak? Kebetulan saya owner disini. Ownernya? Boleh ceritakan, Pak, ini dulu itu tempat pakai, Pak? Ini kita bangun tahun 89 itu tempat lokasi atau wisata. Wisata? Wisata apa aja sih? Disini ada kolam renang, pemancingan, sama wisata kuliner. Memakan lah gitu. Terpengkalainya dari tahun off? Kita mulai off itu di 2019. 2019 sebelum COVID itu? Sebelum, sebelum COVID. Terpengkalainya karena apa? Apa itu faktor itu? Karena faktor internal aja. Untuk itu mungkin saya gak bisa spesifikasi jelaskan. Ya, sebenarnya sih bukan berita ya, tapi memang karena di tempat sendiri ya, memang kejadian itu ya memang banyak yang kita tahu langsung ya di sini. Sama kejadian-kejadian yang sebetulnya di luar nalar gitu ya. Kayak apa itu kejadian itu? Ya, sosok-sosok yang ada seperti makhluk-makhluk yang di sini. Ya maaf ya, saya gak sebutkan jenisnya atau apanya gitu ya. Boleh tapi ditunjuk lokasinya di sebelah mana gitu? Ya, hampir semua lokasi di sini. Itu memang, apalagi ya kondisi seperti ini sekarang itu ya, mungkin mereka senang atau gimana ya. Jadi, baik yang diganggu itu sebelumnya keluarga enggak, tapi pekerja, baik yang diganggu pekerja saya. Oh, yang lebih sering diganggu malah pekerja? Ya, pekerja. Terutama yang nakal-nakal lah pasti diganggu sama dia. Ada gangguan ke fisik itu? Pernah ada, sampai kesurupan. Kebetulan yang kesurupan itu di bagian kolom renang itu ada dua orang yang kesurupan itu. Dua orang kesurupan? Ya, setelah mereka lihat penampakan tangan tanpa badan gitu. Yang paling sering itu yang sosoknya tinggi besar. Ya mungkin, bisa dibilang mungkin dia leader kali di sini ya. Kebetulannya ya? Ya mungkin kali. Dia kalau menampakkan kekesalan dia itu, biasanya tingginya itu, ya tinggi lah. Sangat tinggi sekali gitu. Mungkin kakinya aja sebesar badan kita ini. Apalagi selain yang tinggi besar itu Pak? Banyak. Yang perempuan-perempuan itu yang mereka tuh bertransformer sih ya. Jadi memang kadang pakai baju warna putih, hijau. Tapi sering hijau sama kuning merah. Dia sering kayak gitu. Apalagi kalau ada tamu saya yang kebetulan mereka indigo atau apa gitu. Punya kemampuan untuk melihat. Itu pasti dia menampakkan gitu. Karena kan nggak semua orang bisa lihat kayak gitu. Ya di Konferna, di sini juga sama di restoran sini. Selain apa Pak? Kalau yang kejadian yang paling heboh sih sebetulnya di siang hari itu jam kurang lebih sekitar asar itu ya. Pengunjung lagi rame. Cuma sayangnya itu rekamannya juga saya hilang ya. Itu di kolam pemancingan itu. Jadi ada seperti gelombang air besar gitu riak air. Dari panjang kurang lebih itu 50 meter itu kelokannya hanya tiga kelok. Nah setelah dia berhenti, kelokan itu berhenti, dia menyumburkan air gitu. Ya sepontan ya Alhamdulillah waktu itu pengunjung panik semua. Jadi bukan saya aja saksinya banyak gitu rame itu. Masa pelanjang ngeliat itu ya? Ya betul. Nah itu makhluknya betul apa ikan atau enggak. Tapi ya sebetulnya sih kalau memangit ikan juga aneh juga. Saya Hardiansa. Saya keluarga dari tempat ini. Ya itulah mungkin sekelumit cerita dari saya. Anaknya ibu ya? Kenapa anak ibu bisa kejadian? Kenapa? Kenapa kau bisa mati anak ibu? Suami. Suami? Ya emang. Dia pencet. Sama suami. Sedangkan suami yang mendorong anak ibu. Sama suami. Sama suami yang mendorong anak ibu. 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 Sama suami yang mendorong anak ibu.